Malaysia ini kita ada Malaysia Bandung lebih baik Tahun-tahun aku di Malaysia Kalau hari Minggu Pasti aku akan pesen Mie Bandung Sekali dengan sirap Bandung Sekali aku ke Indonesia Aku ke Bandung Aku di resto Pesen Mie Bandung satu Sirap Bandung satu Mereka bilang gak ada Mie Bandung gak ada Sirap Bandung gak ada Jadi teman-teman Bagaimana di Malaysia ada Di Indonesia gak ada Di Bandung gak ada Air Bandung ni dari negara Bandung Indonesia ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng Jumpa lagi bersama saya Iki Gimana kabar-kabar saudara-saudara Sahabat-sahabat saya Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala bala-saudara Dan diberi hubungan pancak Amin Ya Rabbah Alamin Oke geng Di kesempatan di video kali ini Ikinya akan ngerisan sebuah video Yang telah di-take di-take Dan di video kali ini Ikinya akan ngerisan sebuah video Banyak anak-anak Jepun yang nak pergi ke Malaysia Alasannya tentang makanan pastinya ya geng Karena setelah cekgu Orang Malaysia ini mengejar orang-orang Jepuni berbahasa Melayu Dan beliau ini Anak-anaknya tuh makan makanan orang Malaysia Terus ingin pergi ke Malaysia geng Dan ikinya juga akan mereka sebuah video Tentang Mat Saleh ini Udah juga tinggal di Malaysia Udah liburan ke Malaysia Itu hari-hari makan sirap Eh minum sirap Bandung Dan makan mie Bandung Tapi Beliau ini terheran-heran Setelah sampai ke Indonesia Di Bandung tempatnya Beliau ini mesen mie Bandung Terus sirap Bandung Itu kok gak ada di Bandung Padahal namanya sama Kayak gitu Dan banyak juga kontroversi Daripada netizen-netizen Yang mengakui makanan ini geng Katanya makanan ini memang asil dari Bandung Ikinya juga sempat dulu Waktunya di Malaysia Ikinya Oh ini minuman dari Bandung Ternyata ikinya tanya Kepada teman ikinya orang Bandung Ternyata memang gak ada minuman Apa Sirap Bandung ini geng Dan mie Bandung ini Hmm Jangan sebut dari namanya Padahal bukan dari Indonesia ya geng ya Oke geng Tentunya kalian sudah penasaran Video apa yang akan ikinya reksan Jom kita simak bersama-sama geng Tapi sebelum simak Jangan lupa dulu dong geng Sokong channel ini dengan cara apa Subscribe, like, komen, and share-nya Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah Janji jangan bergaduh Kita resem bersama-sama Let's go Hari ini kita nak masak goreng pisang Untuk budak-budak sekolah rendah di Hyokie City Selamat pagi Selamat pagi Oh ini belum dah ya geng Oh dia ajarin Buat pisang goreng ya geng ya Ini nanti goreng Ini cengkul dari Malaysia Ini 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 Brady Hmm Saya kata Malaysia lagi, kita ada Jumpa lagi So, tengok budak-budak Jepun memang suka makanan Malaysia Suka pisang goreng Nanti kita akan banyakkan lagi Benda-benda macam ni Untuk kenalkan Malaysia, kultur Malaysia Okay guys, follow, follow Hai semua, apa khabar? Kami berada di Kedah Hari ini sempat menikmati kenduri kawin di Kedah So, kita suruh makan apa? Kita suruh makan gulai batang pisang Ah, gulai batang pisang Dan nasi minyak Nasi minyak, dan yang di Jadi, aku takai kan? Takai, takai, jenis utara Oh, yang, apa ni? Rumpit, rumpit Rumpit I might lose thousands of Indonesian followers Minasan, konnichiwa, Tanuki desu Khoa wa malaysia no asa gohan wo shouka shimasu Nashi rema tanggong Tendul Banduu I think I didn't mix it, that's why Indonesia banduu is super sweet This is not sweet It's just syrup, and when I mix it, it's not sweet I love it I think the malaysia chintang is thinner Malaysia banduu is better Sorry to indonesian people What? It's delicious Malaysia chintang It's very simple, it's so good Better than indonesian chintang Bro, what are you talking about? This is chintang? It's in Malaysia There's also chintang in Malaysia This is the first time Terutama kari It's sweet and delicious Malaysia is like caqui gori But it's totally different Indonesia chintang No yono It's amazing It's delicious It's delicious It's delicious It's delicious Tahun-tahun aku di Malaysia Kalau hari Minggu, pasti aku akan pesen mie bandung Sekali dengan sirap bandung Sekali aku ke Indonesia Aku ke Bandung Aku di Resto pesen mie bandung satu Sirap bandung satu Mereka bilang gak ada Mie bandung gak ada Sirap bandung gak ada Jadi teman-teman Bagaimana di Malaysia ada Di Indonesia gak ada Di Bandung gak ada Adakah ini tercipta oleh orang Bandung? Komentar Biar aku bisa faham Air Bandung ni dari negara Bandung Indonesia ke? Aku buka topik ni sebab ada yang up soalan ni kat ruangan komen Aku baca pun jadi betul juga Aku pun tak terfikir Okey, ikutkan istilah bandung dalam bahasa Melayu adalah dua benda yang dirangkaikan Atau nak bagi senang faham dua benda jadi satu Jadi bila aku tengok resepi air bandung ni Patutlah nama dia air bandung Bahan air bandung ni lebih dari dua Dan proses pembuatannya membandungkan air sirap dengan susu Sama juga dengan makanan mie bandung Yang mana dalam kuah tu dicampur dengan bermacam bahan Antaranya telur, sayur, udang, daging dan macam-macam lagi lah Senang kata masuk bandung tu adalah campur atau gabung And menu air bandung atau mie bandung ni Sebenarnya tak ada kena mengena pun dengan kota bandung Indonesia tu So yeah, kalau kita kurang mendalami ilmu bahasa ni Memang certain words tu boleh mengelirukan kita Okey guys, bye! Jadi meskipun apa namanya sirap bandung ataupun mie bandung Terus di Indonesia ada kota bandung ya kayak gitu ya Itu bukan dari bandung juga geng Karena bandung ini menurut orang melayu itu Apa katanya apa berapa macam dicampur kayak gitu listelanya Yang tau lah komen silahkan di kak bawah Takutnya ikinya tuh tersilap kata kayak gitu ya geng Jadi masalah yang tadi itu apa namanya ya pelik juga ya kan Aku bertahun-tahun di Malaysia Tinggal di Malaysia selalu order ataupun pesan mie bandung Terus sirap bandung eh sampahnya ke Indonesia Padahal udah di bandung kayak gitu Kenapa kok gak ada bandung ini kemana kayak gitu kan Heran juga mereka kayak gitu geng jadinya Jadi kalau masalah makanan gak usah dipermasalahkan dari mana Ada yang di depan kita mari kita santap Tapi jangan lupa baca bismillah ya geng ya Dan tadi banyak masalah itu merasakan makanan-makanan dari Malaysia Dan ramahnya orang Malaysia itu seperti itu geng Kalau ada kenduri meskipun kamu gak kenal Kamu pergi lewat eh mari mampir-mampir Kayak gitu orang Malaysia memang ya geng suruh mampir Itu masalah loh Padahal gak mungkin gak mungkin langsung kenal kan sama itu Penduri seperti itu kebanyakan tuh di perkampungan Sosani perkampungan kayak gitu ya geng ya Tapi tapi kalau orang Malaysia tuh langsung mengajaknya Jom kenduri Makanya itulah kenapa Malaysia dinobatkan sebagai Paling yang disintai ataupun disayangi di Asia ini geng Yang sempat kemarin ikinya pernah reaction kayak gitu ya geng Jadi kalau kita mau seperti negara jiran Ataupun seperti negara Malaysia Ataupun Singapura Ataupun Thailand Ataupun Brunei Nah kita sepatutnya bisa mencontoh negara-negara seperti itu geng Bukan ikinya membanding-bandingkan Tapi apa salahnya kita mencontoh negara maju dan negara yang berkembang Apalagi negara yang baik adapt dan tingkah lakunya geng Masa kalian mau negara-negara kita selalu seperti ini geng Kan gak mau juga Kayak gitu geng Oke geng itulah penjelasan daripada ikinya Semoga bermanfaat dan semoga dicerna para netizen-netizen yang dibawa rata-rata kayak gitu ya Oke ikinya pamit undur diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng Jumpa lagi tau di next video Bye bye